Pemirsa penanganan tracing yang lamban, 29 warga Kuitang Timur, Jakarta Pusat terkonfirmasi positif COVID-19 klaster pemukiman. Sementara kasus harian COVID-19 kian melonjak, serta lebih tinggi dibandingkan puncak gelombang kedua pada Juli tahun lalu. Warga di RW10 Kuitang, Jakarta Pusat menerapkan lockdown setelah 29 warganya terkonfirmasi positif COVID-19. Keluangan warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah diberikan bantuan pangan agar tidak keluar rumah. Warga mengaku kawasan Kuitang Timur jadi klaster pemukiman kasus COVID-19 karena kurangnya koordinasi dengan pihak puskesmas hingga proses tracing lamban dilakukan. Sementara penyebaran kasus positif COVID-19 varian Omicron di Jakarta mencatatkan rekor baru dan lebih tinggi dibandingkan puncak gelombang kedua pada Juli tahun lalu. Angka kasus COVID-19 harian sudah melampaui puncak kasus harian di bulan Juli. Ini artinya penularannya sangat cepat. Masyarakat diimbau tetap waspada dengan menggunakan masker dan menghindari kerumunan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan.